Hai kenapa lagu ini copyright kena copyright kena copyright gue malas Oke halo guys ketemu lagi bergoyen Zain Zet Oke sekarang gue berada di akun utama ya dan kali ini gua akan bermain RT Ale karena kemarin seperti yang ada di video ini gue mendapatkan yang namanya leho coy jadi kali ini gua akan bermain menggunakan Leo di first pick gitu ya pasti menggunakan leo di first pick entah itu di band lawan atau enggak gue enggak tahu tapi yaudahlah ya Oke jadi kita langsung aja gisa sebelum kita mulai ya gua akan jelasin dulu tentang ngerun leo ini run yang gue pakai gitu ya ya di sini untuk status leo sendiri yang pasti ini udah cukup lumayan dan walaupun kalau kurasa ya ini eteknya cukup kecil terus juga kalau bisa sih ini lebih tebel lagi toh ini masih cukup kurang dan juga resi sebelum 100 kredemik ekritret belum 100 ini masih cukup kurang gua akuin banget tapi yaudahlah ya Gapapa coy ya di sini gua pakai vio nemesis ya guys ya pakainya atk kredemik dan juga HP coy ini cukup lumayan banget untuk substatnya sih kayak gini ini ya cuy ya Oke dan untuk artifaku pakai attack dan juga attack di sini udah ya lumayan lah ya ada skill 2 critical damage ini biar kita itu bisa ignore defense tuh ya kalau untuk combo yang lain ya misal combo sama si siapa ya namanya Athena ya kalau nggak salah siapa sih ikasa ya combo sama sih ikasa gitu coy ya sama monster mana nih nah ini dia ya tilasha maksudnya ya om kombo sama si tilasha kayaknya nanti ya guys ya nanti gua akan buat videonya lagi Leo kombo sama tilasha sama siramagus nanti gua akan buat juga buat di RTA gitu ya ya tapi kali ini kita akan mencoba combo Leo dengan monster-monster yang gue punya monster-monster yang lain kayak misal busa atau Fengyan atau yang yang lain ya intinya monster-monster yang gue punya gitu coy ya jadi kita langsung aja ya ranking battle coy gue gak tahu ini bakal menang atau enggak ya guys ya ya karena Leo itu harus memiliki kombo tertentu biar dia itu enak mainnya cuy ya dan juga lawannya harus tertentu juga tapi ya udahlah bodoh amat coy coy untuk ikali ini kita Leo pasti versiq ya bodoh amat lu mau ngeluarin apapun terserah bro hahaha ya jadi kali ini kita memakai kombo Leo dengan apapun kondisi bodoh amat coy Iya dia pigmey huang waduh ini ngeselin juga nih ini counter Leo ya kalau kalian nggak tahu ini counter Leo ini ngeselin banget ya semua monster fire damage itu konternya Leo deganya kayak si ini Laika juga Douglas juga itu counternya Leo guys ya dia pakai kayak gitu waduh itu gue pakai apa ya gue pakai inilah bolehlah ya kita matiin pasifnya terus kita juga foto buff buff dan juga shield shield boleh sih kita butuh shield ya guys ya buat pertahanan diri kita boleh banget coy Oke dia pick Laika yang pasti gua kayaknya harus begini guys ini penting banget sih Oh ya guys ya ini monster water kayaknya gua harus pick monster water yang banyak sih ya entah itu sisi Oh ataupun pakai simanon juga oke ya guys ya Iya juga sih bener-bener-bener Oke pastinya gua pakai kayak gini ya cuy mampus lo monster water gua banyak bro ya jadi aman aja guys tapi kita enggak tahu sini kita bakal menang atau enggak ya gue enggak tahu sih tapi aku harap menang lah ya guys ya waduh dia pick itu lagi ya itu ngeselin ya guys ya kayaknya dia akan band ini guys si siapa tes arion kita band ini aja ini cukup ngeselin juga nih agang tapi ini lebih ngeselin sih coy ya ini lebih ngeselin si byungcul bolehlah nah kan bener sekali Oke disini kita langsung aja ya bisa kita ambil defense water ini cukup oke juga sih defense matriks ya oke jadi kita langsung ngeliat aja sih ya di sini bisa menang nggak ya harusnya sih bisa di harusnya sih bisa gampang ini ya kita cuma perlu tinggal targetin si laikanya doang Oke untuk pukulan pertama kita coba pukul simongkinya aja dulu waduh enggak papa deh Oke langsung aja kita pakai ya guys ya shieldnya nice kita langsung aja pukul ke Laika dede tank 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 please turn first turn bro ya enggak ada stun guys guys parah banget emang ya Aduh Aduh aman untung dia untung-untung untung banget guys ya Aduh kok defense yang bisa nyantol itu what the heck bro ya 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 please please Oh guset mc gede guys ya kok bisa-bisanya itu defense breaknya hentol gue juga gak tahu Aduh parah banget kita coba aja ya pukul ke sini aja dulu ya defense break Bro kenapa defense breaknya enggak ada ya Aduh Aduh loko critical Bro Oh ya kesitu ya bener sih kalau kesitu emang critical ya udahlah wajar lah ya kalau ke yang lain critical tuh aneh jernai Soke lumayan kita langsung aja il dari si Laika lumayan banget kita ya stun aja cetung Oke lumayan dan meninggoy mampus lu Laika hilang mampus ini bisa sih EGC ini aman sih bisa-bisa-bisa Oke lu turunin aja Bro terus Bro Aduh ya ini belum 30% guys sialan lo ya Aduh untung-untung guys aman guys ya Oke nah ini udah 30% tapi sayangnya ini ya cukup ngeselin sih eh Oke langsung aja pukul lagi ng-stone-stone-nastunya cuma satu doang guys sialan ah aduh please eh damage kesini adier nice please please jangan mati dulu nice Wow loh kok belum kok belum ya itu belum 30% ya yaudahlah Udah matang nah tuh lumayan tuh ya ternyata belum 30% guys tapi match pertama aja udah menang mantap sekali ya guys ya keren banget coy Oke jadi kita langsung aja ya di match pertama cukup bagus banget ya mantep ini ya kombonya udah jalan dengan baik walaupun iya masih agak susah sih karena tadi hampir aja sih leonya meninggoy tapi untungnya kita pokoknya terlalu gede jadi manolnya bisa nendang terus dari tadi gitu ya mantap gitu coy Oke jadi kita langsung lanjut aja coy disini kita bertemu dengan orang mana itu gue nggak tahu sih tapi yang pasti tentunya first pick harus lewek ya karena emang yang Leo adalah topik utama kita untuk hari ini coy Oke lu mau pick apa Bro gue jabanin lu mau pick apa terserah lu ya lu mau pick combo speed combo bruisher terserah ya Oke yang pasti disini setelah Leo kita harus pick monster yang kemungkinan bisa melawan mereka gitu ya Oke dia pick Vanessa dengan dengan robo ya gue pikir inilah bro ya enggak sih bener banget ya guys ya gue piksi Verde Hill dan juga gue piksi wussah lah ya usah boleh kita pikusah buat supportnya karena disini perlu juga sih untuk supporting ya ya di sini ada DMB dari si siapa namanya dari si Leo dan juga ada penaman attack bar itu cukup oke banget mantep ya guys ya ya di sana belum ada damage sepertinya dia ada si Aigang ya belum ada damage paling robo doang yang agak menyakitkan sama ini nih si Vanessa nya cukup lumayan kalau dia buli damage gitu ya tapi disini kulihat-lihat belum ada DMC lerutamana itu dia itu dia DMC lerutamaya gesya ya di sini kita langsung aja guys karena udah ada DMC dealer utama kita langsung ambil siapa ya monster ini deh ini cukup oke juga sih ini cukup oke kalau ini kan dia peluang critical bisa namain attack enggak dari ininya attack bar akan meningkat berdasarkan cipi HW maksud harusnya sih bisa lah bisa lah bisa legis ya kita langsung aja satunya fengian deh boleh Oke jadi inilah kombonya ini kombonya cukup mengasal sih kalau gue bilang ini kombonya cukup mengasal tapi yaudahlah ya nggak apa-apa cuy luar para bisa Waduh kenapa ada sih ini da bro Ken Ken cukup ngeselin sih jadi kita bin aja lah ya Ken cukup ngeselin karena DMC cukup gede jadi kita Ben ajaknya dan kita naikin attacknya ya ya iya sih tapi defense lebih oke enggak sih attack lah attack atau defense defense aja deh ya agak bimbang sih tapi yaudahlah kita ambil defense karena disini fengian juga ada DMC itu cukup lumayan banget yang pasti turn pertama itu leo ya guys ya jadi kita nggak usah khawatir gitu coy oke langsung aja kita pukul ininya robonya bapang nah lumayan banget oke lu turun attack bar deh silahkan mampus mamam tuh mamam lu ye mamam lu ye oke lu mau ngapain iya ala ayo what the fuck kenapa harus kena despair bro bro resist 100-100 lho bro apaan sih bro sumpah dah kenapa ya resist 100 kayak enggak guna gitu coy ya-nya demi cukup gede nih Oh no ah buset DMC lumayan banget ya Oke kita langsung aja please meninggoy dulu iya glancing guys please ya-ya akan mampus dah mampuslah kita guys ya aduh langsung nge-nastun dah ya akan bener sekali ya guys ya please ya onter-onter night boom mampus mantap ya guys ya tapi sayangnya ini kudanya ini ngeselin juga ya ini di attack powernya kayaknya lebih besar deh daripada kita Oh enggak cuy enggak cuy mampus 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 yes jouglas gua disini super overpower walaupun layak leonya belum kelihatan ya tapi ya udahlah ya oke uh uh buset ya aku kira tadi udah meninggoy guys nice Wohul saatnya kita 123 ignore defense dengan kekuatan powerful boom wah 42k itu sangat-sangat gede sekali buset DMC bro bro hilang lalu ya eh eh ya enggak kritikal nggak apa-apa lah yang penting di sini udah aman ya negesnya boom boom ya lu mau ngapain lu mau ngapain ya haha ini menang lagi ya lu mau ngapain ini udah meninggoy ini ya hahaha itu udah meninggoy loh kenapa diajak lagi hahaha terlalu OP coy disin Douglas WGC dan disitu tadi laikanya juga OP coy ya dia bisa mengeluarkan sempat-sempatnya saya ngeluarin dari skill keduanya ini DMC gede banget buset ya apalagi kalian udah skill up ya ini belum skill up sih gua kalau kalian udah full skill ini DMC akan jadi lebih besar sekali sih Oke jadi kita langsung aja ke match terakhir sejauh ini kita dua kali menang sih ini GG banget loh kombonya gue nggak nyangka ini bakal combo se-GG ini coy ya Emang leo itu bagus banget dia buat apa bukan nurunin speed lawan bukan nurun sih biar speed lawan itu di bawah leo itu GG banget jadi speed lawan itu dikurangi secara drastis itu emang bagus banget ya Oke disini versi ke Leo tentunya IGC ya ya Jadi mau ada miles ataupun ada monster yang bergantung dengan speed kayak si Sony ya entah itu ciri water yang kayak gitu monster monster kayak itu akan sangat dirugikan sekali kalau ada ada si Leo ini coy ya karena emang mereka butuh text speed biar DMC jadi lebih besar dan juga biar eh dia itu bisa apa yang namanya bisa eh iya intinya bisa DMC gede gitu ya Emang perlu banget buat sih Leo itu biar gak abaya biar gak eh kelepas itu coy biar dia itu kenapin terus ya Emang dia itu Leo itu sangat merepotkan sekali gitu cuy buat monster-monster yang butuh attack speed tinggi ya monster Cliff juga bisa di counter sih sama si Leo ya makanya di itu Leo itu kombonya sangat bagus sekali kalau kalau ada si Verdeil karena Verdeil kan bisa namain attack bar ya kalau Leo itu emang bagus banget buat comboin sama monster yang bisa ngasih attack bar ayah si Lucifer pun itu bagus banget ya kalau kalian punya Lucifer dan punya Leo selamat kalian akan menjadi calon G1 mantap ya Oke disini kita langsung aja pikir ini lagi guys ya Emang ini paling the best ya sisi how ya Oke disini sih Wow dan juga siapa nih satunya partner si Wow kita pakai si inilah ya Oke mungkin kita akan band dari railingnya atau ininya sini perahannya juga cukup ngeselin atau kita akan band dari monster yang lain mungkin dari last topiknya gue juga tahu Oke disini ya tentu saja disini gua akan band si ini ya gcsi Dominic ini akan sangat-sangat merugikan sekali Sido Dominic parah banget coi Emang ya Oke disini dia Ben apa kayaknya bentes Oh kukiran dia mau band si Tesarion ternyata enggak kita ambil defense nya aja atau resist ya emm resist Oke juga sih bolehlah kita ambil resist ya biar resist tim kita itu tinggi ya Oke disini kita nggak tahu sih bisa menang atau enggak tapi kuarap misalnya ya Oke untuk turn pertama pastinya yang pasti kita ada Leo ya jadi kita langsung aja pukul-pukul ke siapa Bang perahannya aja lah hmm eh ya walaupun damage kecil banget sih tapi yaudahlah ya lumayan banget cuy ya walaupun DMC cuma segitu tapi cukup lumayan waduh langsung diilangin semua dong ya please Oh besok di meja lumayan banget tuh apakah dia akan immunity betul sekali Iya betul sekali guys ngeselin ya guys ya pukul aja lah eh lumayan tuh hmm oke langsung aja kita pukul keperahannya aja deh lumayan 8000 damage bro uh buset lu tuh damage gede banget Bang udahlah Bang iya meninggoy guys apapun lah kita langsung aja heal nice of ke Aduh ya ya dia langsung lagi dong Yapung lah mampus lu tinggal dikit lagi lu ya aduh Aduh Laika Oh enggak kukiranya dia mau ngisi Laika eh si Laika lagi si Leo langsung aja kita pukul biasa eh lumayan tuh damage ya pukul biasa lagi ceder lumayan cuy walaupun DMC kecil-kecil gitu tapi ya oke juga sih ya oke ah lumayan banget itu DMC sakit ya bisa please lip-slip-slip Oke enggak ya gini malah kena counter kocak-kocak ya langsung mampus dari sini ya aduh uh buset buset sangat-sangat tidak terduga sekali ya guys ya sangat-sangat tidak terduga sekali dia bisa apa ya ngasih perlawanan itu ngasih perlawanan dalam bentuk apa ya eh apa namanya dia bisa nendang gitu Oke kita langsung dipukul Aduh sayangnya dia counter terus buset dah Bro please lah jangan pun terterus Bro ya ada sleep please sleep aduh enggak cuy enggak ngeslip ya susah sih Emang ya pukul aja eh lumayan tuh ya oke ku barap-barap dia nggak nendang terus ya guys ya oke Aduh disini cukup pukul lah coba Aduh nendang mampus dah mampus daya guys ya di sini kita akan mampus nih kayaknya nih Aduh ya kan dapet profil lagi ada kita heal dulu ya guys ya karena disini kayaknya kita lebih butuh heal sih cuy ya lebih butuh heal daripada eh damage gitu cuy ya oke eh damage lagi daripada shield Oke langsung aja kita pukul ke si mongkinya dengannya mongki di sini yang paling ngeselin mongkinya dede tadi Pong Yah kenapa enggak kritikal padahal itu kukuk ya Allah ya ampun please lah Bro langsung aja ke pukul kritikal Aduh enggak enggak ada guys usah guys ya nyari kritikalnya slip 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 Aduh enggak ada heal nice heal nice dmc cukup lumayan Oke kayaknya dia cukup mau Oh buset Aduh attack attack power itu ngeselin sih Aduh please lah please Oh iya wulah hilang guys Aduh ini udah sini kalah sih ya guys ya Aduh ngeselin juga ya guys ya ngeselin ini kalah sini susah sih kalaupun menang bakal susah banget ya guys ya karena disini dia ada monster dua monster elemen fire ya langsung hilang lainilah langsung hilang lah ya guys ya ada ngeselin 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 ada udah ini kalah lah kalah lah kita guys ya langsung gila sama sila ikan itu dede 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 Bro ayolah cepat lalu ya udahlah gue surin atau gue kena pukul nih udah lalu tiga pukul aja apa susah ya sih nih Aduh kala ya gisya untung tadi di match pertama sama kedua menang sih walaupun di match terakhir kalah tapi ya udahlah ya Oke jadi gitu aja gisya untuk video kali ini kesimpulannya ini Leo cukup oke sih ya gisya ya walaupun belum sama combo yang pastinya atau belum sama combo yang bener-bener combo sama Leo tapi ini udah udah cukup oke loh di rank c1 dan juga c2 itu cukup bagus kombo lewini ya di meja cukup gede walaupun tadi DMC ya kecil walau ya karena gue belum skill up sih itu utamanya gitu ya dan juga disini attack gue terlalu kecil jadi kalau kalian mungkin punya run yang lebih baik bakal jadi lebih di monster ini Leo oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah ke-5 Terima kasih sudah menonton!